Intro Selamat pagi Bumirsa, deklarasi pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan Muhammad Iskandar di Surabaya, Jawa Timur ibarat menutup pintu bagi politik pecah belah dan adu domba yang dapat menghancurkan tatanan nilai kebangsaan negeri ini. Deklarasi itu pun membuka jalan bagi hadirnya politik kebinekaan. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Senin 4 September 2023 dengan tema merayakan politik kebinekaan bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat mas. Sehat alhamdulillah. Bineka juga? Iya dong. Bineka ya? Indonesia Bineka. Baik, tanyaannya apakah politik kebinekaan ini benar-benar bisa dirayakan? Kita akan bahas itu. Dan pemirsa nilai editorial media Indonesia itu hari ini Senin 4 September 2023 merayakan politik kebinekaan. Merayakan politik kebinekaan. Deklarasi pasangan bakal calon presiden atau baca pres, bakal calon wakil presiden atau baca wapres, Anis Baswedan Mohaimin Iskandar di Surabaya Jawa Timur, Sabtu 2 September lalu, Ibarat menutup itu ibarat menutup pintu ibarat menutup pintu bagi politik pecah belah dan adu domba yang dapat menghancurkan tatanan nilai kebangsaan negeri ini. Deklarasi tersebut membuka jalan bagi hadirnya politik kebinekaan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, baca pres dan baca wapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, menyatakan siap menjadi pasangan kebinekaan, pasangan yang dapat menyatukan seluruh masyarakat pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Deklarasi tersebut juga menghapuskan kekhawatiran banyak pihak jika pemilu 2024 kembali menghadirkan dua pasangan. Wajar jika kekhawatiran itu muncul, sebab seiring semakin dekatnya pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023, belum satu pun baca pres mengumumkan pasangannya. Yang ada justru kasa kusuk di antara partai-partai politik menawarkan baca wapres mereka. Dan sadansi elit politik pun kian marak untuk menggalang dukungan politik. Kepastian baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yang juga diisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, otomatis telah menggugurkan rivalitas politik yang terjadi pada pemilu 2019 silam. Kita tidak ingin rivalitas politik yang begitu panas pada pemilu 2019 dan memecah belah masyarakat dengan panggilan cebong dan kampret terjadi lagi dalam pemilu kali ini. Adanya deklarasi ini menjadi bukti, jika Nasdem dan PKB sama-sama ingin menghindari terjadi lagi polarisasi politik. Di sisi lain, deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga menimbulkan kekecewaan pada beberapa pihak yang merasa ditinggalkan. Namun ini harus dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi di tanah air. Apapun bisa terjadi selagi belum ada deklarasi, ibaratnya masih ada peluang sebelum janur kuning melengkung. Kata orang-orang yang tengah kasmaran, janganlah lagi sakit hati tersebut dijadikan peluang untuk kembali memecah belah dan mengadu domba warga negara, termasuk menjelek-jelekan baca pres atau baca wapres tertentu. Rakyat sudah lelah dengan rivalitas politik. Ditetapkannya Muhaimin Iskandar sebagai baca wapres Anies Baswedan bukan merupakan kiamat bagi pihak lain yang mengincar posisi tersebut. Silakan urun rembuk dan negosiasi politik dengan partai pengusung baca pres lainnya. Pada akhirnya, rakyat sebagai pemilih yang akan menilai dan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan saat pemilihan presiden 2024. Rakyat menilai setiap perbuatan dan ucapan para baca pres dan baca wapres. Rakyat kita tidak bodoh. Kini tinggal dua baca pres yakni Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju dan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP untuk menyikapi deklarasi ini. Tentu akan sangat baik jika kedua baca pres segera mengumumkan baca wapres mereka. Dengan demikian, kasa kusuk partai politik bisa dihentikan. Mereka bisa lebih fokus merumuskan program-program mereka untuk diajukan saat kampanye sekaligus menyosialisasikannya. Tentunya program-program yang mampu menghadapi tantangan di era modern saat ini dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bukan ujaran-ujaran kebencian yang memecah belah dan membenturkan anggota masyarakat satu sama lain. Saatnya adu gagasan, bukan adu otot. Keberagaman di Republik ini harus disemai, ditumbuhkan agar Mekar berkembang dan menjadi kekuatan bangsa ini untuk menatap masa depan yang penuh tantangan. Politik kebenekaan akan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita rayakan politik kebenekaan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, dan masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan saat ini, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Mas Gor, kita mau bertanya dulu, saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas 11 Maret, Surakarta, Prof. Jamal Wiwoho. Prof. Jamal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonat. Selamat pagi, pembicaraan Metro TV yang hebat. Ya, Prof. Jamal, kemarin deklarasi disampaikan untuk mendeklarasikan pasangan bakal Capres dan bakal Cawapres Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Yang menarik adalah dikatakan di dalam pidato bahwa politik kebenekaan itu akan dirayakan. Tidak ada lagi politik yang membelah. Nah, kita akui memang ada politik cebong dan kampret. Kalau Anda lihat, sebetulnya pernyataan sikap ini benar-benar akan efektif membuat kemudian tidak ada lagi pembelahan di dalam kontestasi presiden di 2024? Atau ini memang baru sebatas niatan saja, Prof? Bagaimana, Prof. Jamal? Baik, kalau kita melihat perkembangan dari suhu politik di Indonesia utamanya di bulan September menjelan bulan Roso Berini kan bulan-bulan di mana perpolitikan kita perlu dinamika. utamanya adalah saat di mana talon presiden mencari pasangannya. Kita ketahui bersama-sama bahwa tiga talon presiden yang sudah ada, Pak Gandar, Pak Prabowo, dan Pak Anies nampaknya saring berikut pengaruh begitu ya. Dan kita mendengar bersama-sama bahwa apa yang dinamakan sebagai politik kebangsaan atau politik yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Surya Balog itu diharapkan menjadi sebuah politik etis semangat nasionalisme. Dan mencegah politik di baik dan berat. Politik di mana memberikan sebuah strategi kekuasaan dengan cara memencah belah bangsa. Saya rasa ini adalah tawaran-tawaran yang memungkinkan kita mengedebatkan etika politik di Indonesia. Menjauhkan dari politik adu domba, politik mencah belah, politik yang merusak sistem kebangsaan di negara kita. Itu, Pak Surya Nat. Kalau Anda lihat, Prof. Jamal, apakah memang wacana ya atau narasi politik kebinekaan ini benar-benar akan bisa sampai ke akar rumput? Karena kalau kita ingat, dua pemilu sebelumnya yang benar-benar panas itu beberapa teman, beberapa kerabat saya, malah ada yang sampai berkelahi begitu, keluar dari grup WhatsApp, keluarga, suami istri, ada yang bahkan sampai hampir bercerai gara-gara berbeda pilihan. Itu apakah benar-benar akan bisa sampai kepada akar rumput? Karena ini kan yang mewacanakan kebinekaan ini masih di jajaran elit ini, Prof. Jamal. Bagaimana, Prof? Ya, tradisi politik di Indonesia itu kan tradisi politik elitis ya. Di mana mata dibawa itu dibawa ke mana arah mana yang selalu berpindah-pindah. Kita lihat misalnya saja, kita juga terheran-heran, kita juga kaget di mana kemesraan Demokrat, kemesraan PKS dan kemasan Nasdem hilang begitu saja yang sudah setahun mesra. Gandeng kanan-gandeng kiri, senyum kanan-senyum kiri, tetapi tiba-tiba di tanggal 2 September nampaknya terjadi sebuah informasi dan mengagetkan semuanya. Oke. Mengagetkan semuanya. Karena apa? Karena elit politik begitu. Dan ini nampaknya di Indonesia seperti ini. artinya apa? Ya, ya. Ya, artinya apa Prof? Silahkan. Artinya bahwa masa di bawah itu setiap saat akan dibawa ke mana elit politik itu. Saya rasa kalau misalnya tiga calon ini bermesra-mesraan semuanya, tidak saling mengadu domba, tidak saling menjelekan, mengedepankan politik kebindekaan, kebindekaan, dan sebagainya, saya rasa ke depan menjadi pemilu yang dingin dan pemilu yang gembirakan. Karena yang banyak saja pesa demokrasi, mestinya adalah suasana yang gembirakan. Itu masalah, Enak. Baik, itu kata kuncinya kita harapkan memang benar bahwa kita semua rakyat di bawah ya, akar rumput, ikut apa yang disampaikan oleh para pemimpin bahwa memang politik itu harus berbineka juga, bukan lagi cebong, kampret, atau sebutan apapun. Untuk saat ini, terima kasih Rektor UNS Surakarta, Prof. Jamal Yohos sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Jamal. Selamat pagi. Mas Gowar, pertanyaan besarnya bagaimana narasi yang baik ini, yang sebetulnya dulu juga kita terapkan di kehidupan kita, benar-benar, kemudian turun ke akar rumput. Mas, karena yang tadi saya tanyakan ke Prof. Jamal, itu benar-benar dua kali pemilu, itu orang tuh bisa terbelah betul-betul loh. Bagaimana? Kita butuh kolaborasi, butuh sosok-sosok, yang tadi dikatakan oleh Prof. Jamal bahwa kita ini elit, patronase, kita butuh patron-patron, butuh sosok-sosok yang, figur-figur yang mendinginkan, maka ini menjadi peran kunci dari para elit itu. Elit politik, lalu kemudian elit politik ini mengembangkan politik yang lebih bermartabat itu ke tengah, nah di level tengah ini yang memediasi kemudian kepada akar rumput. Sehingga masyarakat di akar rumput ini berada dalam situasi yang tenang, yang damai, yang tidak memperolok-olok antara satu dan lainnya. Kalau narasi yang dibangun adalah narasi stempel, kamu saya cap sebagai kadru, kamu saya cap sebagai Artinya stempel itu ya? Iya. Ya politik stempel yang itu terus disematkan. Bahkan ada yang mengatakan kamu mengembangkan politik identitas, tapi dia sendiri juga membawa politik identitas. Yang lain. Yang lain. Dalam bentuk yang lain. Kan identitas itu kan banyak. Bukan hanya soal agama. Identitas itu macam-macam. Nah, akhirnya saling tunjuk, saling cap, siapa yang merasa paling nyaring, dia lah yang kemudian puas. Merasa puas, mempernang. Tetapi mereka tidak merasakan dampak yang lebih panjang. Kita ini menghadapi situasi 10 tahun dalam polarisasi yang hebat. Masih ada tuh ya? Masih ada sampai sekarang sisa-sisa. Kalau kita lihat di perbincangan di media sosial, masih ada elit orang yang mengatakan bahwa dia adalah bagian dari influencer, begitu kan. Mengatakan influencer, bagian dari orang-orang yang inspirator politik. tetapi kemudian tetap mengatakan kadrun, tetap mengatakan cebong, dan seterusnya. Di media sosial masih banyak. Di media sosial masih banyak. Nah, karena itu politik yang memecah belah, politik yang mempertahankan eksistensi polarisasi itu, itu harus segera diakhiri. Kapan itu? Saat ini momentumnya. Kalau tidak saat ini, kita akan menghadapi situasi yang lebih parah beberapa tahun ke depan. Karena problem yang kita hadapi masih banyak. Demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang menyelamatkan negeri ini dari penderitaan-penderitaan yang akan datang. Itu pertanyaan besarnya, Mas Kaur. Kalau kita lihat, ya saya melihat, tapi mungkin kita juga melihat, Mas Kaur juga mungkin melihat, bahwa masih ada tokoh politik yang masih belum bisa bertemu. Kita masih ingat di masa lalu mau bersalaman saja tidak. Dilewatkan tangannya. Dan ini kan catatan ini masih ada di dalam pikiran kita. Sehingga kalau kita melihat bahwa paling elit ini masih belum bisa bicara seperti saya dan Mas Kaur, kan akhirnya menjadi tanda tanya, ah benar tidak sih kebinekaan ini benar-benar disampaikan oleh partai manapun. Bagaimana itu, Mas Kaur? Iya, kan tadi dikatakan bahwa kita masih mempertahankan model-model patronase. Orang-orang yang disosokkan lah ya. Yang ditokohkan. Yang ditokohkan. Karena itu siapapun yang berada dalam lingkaran elit itu mestinya itu harus berlapang dada. Dadanya lapang, pikirannya besar gitu ya. Untuk Indonesia ke depan, maka ya haruslah go. mereka tidak terus-menerus mempertahankan permusuhan, tidak mengatakan bahwa saya tidak dedam kok, tetapi hanya lip service, ketemu saja tidak mau. Nah, persoalan-persoalan seperti ini sebetulnya yang menunjukkan politik yang kekanak-kanakan. Ya, begitu misalnya orang yang mestinya digadang-gadang untuk dipilih, tapi akhirnya tidak dipilih, lalu kemudian mengatakan dengan kalimat-kalimat, dengan diksi-diksi yang ya intinya adalah membawa, mengajak ya, seperti kayak mengajak publik untuk ikut membenci seseorang. Nah, ini juga bagian dari politik pecah belah. Nah, hal-hal semacam ini kan sudah kita rasakan dalam atmosfer yang sangat tidak mengenakan. Oke. Yang dulunya teman, dulunya kerabat. Tidak ada gagasan di situ. Baik. Jadi politik ini bukan politik yang bermartabat, ini politik yang cap, politik stempel. Pertanyaan berikutnya, Mas Kuar, ini kan sudah sering disebut-sebut ada tiga bakal calon presiden ya. Ada Anis, ada Ganjar, ada Prabowo. Dan kita baru melihat pernyataan soal politik kebenikan ini dari satu pasangan. Karena memang dua lagi belum tawuan pasangannya yang mana. Nah, apakah kemudian gagasan yang baik ini juga bisa dibawa oleh pasangan yang lain? karena kalau hanya satu saja, mungkin pengaruhnya tidak terlalu berdampak. Kita harus jadilah dahulu, Mas Kuar, dan memisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus special tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih, Mishan, masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau mendengar juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Kohar. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak, pendapatan, Pak. Iya. Ini merayakan politik kebernikahan. Saya kira ya ini harapan ya, tapi itu tergantung elit ya. Mudah-mudahan harapan Bung Surya Palong meninggalkan cebong kampret benar-benar terjadi. Tapi kayaknya saya melihatnya. Tidak ada jaminan karena cebong dan kampretnya sebagian ada di koalisi sini, cebong kampret yang sebagian lagi ada di koalisi sana. Takutnya ada varian baru dari cebong kampretnya. Ada yang berang, Calon pengantin yang sudah subar undangan, eh, mencabut lagi undangannya. Dan mengeluarkan kata-kata dihidang hati. Sudahlah, sadarlah. Di polisi itu tiada kejujuran, tiada teman yang abadi, tiada musuh yang abadi. Pak tanya, KIB bubar. Kir ganti nama. Kenapa sih mesti meradang gitu loh. Terlihat kebimekaan seperti yang belum bisa dipegang. Karena bisa saja cuma dua capres nanti yang maju. Kalau empat, tulis kayaknya itu demokratik. satu lagi untuk apa sih bikin satu lagi buang duit, capek tapi kalahkan gitu. Pasti ke sana berpikirnya. Dan kanya-kanya, katanya, KPSB ada menteri aktif yang menghubungi mereka untuk membuat koalisi baru. E3, D4, PKS. Dan tahu saya, PKS itu masih dukung perubahan. Saya tarankan ini ke demokratik. Sudahlah, jangan lagi berang. Mengatahlah sedikit, turunkan itu, gabunglah ke salah satu koalisi yang ada. sebab bila cukup pasal 235 ayat 5 menanti itu tidak boleh ikut pemilu diberikutnya. Mudah-mudahan Pemilu Demokrasi benar-benar menghilangkan cebong kampres baik harian bakunya pun. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi Jawa Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Kohar yang terhormat. Terima kasih untuk kesempatan kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Belungan Provinsi Kalimantan Utara untuk menyampaikan pendapat kami dari Pulau Sepak terkait perayakan politik kebenaran. Kami sangat-sangat mengharapkan bahwa siapapun akan jadi presiden, calon wakil presiden, kelompok manapun tetap kita kedepankan prinsip kebersamaan kebincangan karena kita ini sejatinya adalah satu saja walaupun terdiri dari banyak suku agama budaya adat istri yang berbeda tetapi kita sejatinya adalah satu di bawah panggila. berkaitan dengan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden yang tidak lama lagi ke 19 Oktober sampai Sabtu 25 November 2023 maka kami berharap siapapun pendukung A, pendukung B, pendukung C dan seterusnya kita ini adalah melalui jalur demokrasi untuk memilih presiden atau memilih kepala daerah itu jalur demokrasi mari kita berbahagia pes dan demokrasi yang baik jangan saling menjeliskan jangan saling membuat sakit hati nah sebab kita ini terlahir mohon maaf saya Dayak saya Dayak ini saya tidak pernah pesan untuk dilahirkan sebagai suku Dayak tapi kita dilahirkan karena memang kandak Tuhan mari kita perkuat kebersamaan penyatuan kita jangan kita perbesar perbedaan tetapi pilihan boleh beda tapi kalau sudah ada yang terpilih kita dokong bersama bangun Indonesia bangun provinsi Kalimantan Utara untuk Indonesia karena Kalimantan Utara berada di pelosok berada di perusahaan Malaysia Indonesia siap terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor Kalimantan Utara selamat pagi di belakang Pak Yunus ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi dengan Cak Imin yang dinama Amin kita merayakan politik kebenegahan jadi saya pelajari saya amati inilah Kepiawennya Bapak Suriapalo emang dia mengapa dia bilang enggak tinggalkan politik cebong dan kampret karena dia pelajari semenjak dikerasikan aneh ini dah nampak mana yang betul-betul untuk mana untuk perubahan orangnya bukan kaleng-kaleng itu ini melobi ini daripada dia jadi aman memang ini sangat kita digunjang-gunjing sama tidak ada masalah artinya kita uji kemampuan beli elit itu apakah betul dia apa nak merubah tahunnya tidak sebagian tidak ada saya sebutkan partai yang 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 bilang pengkhianat itu dia untuk memperbaiki bangsa ini tidak begitu tulus itu saja terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan Pak Selamat pagi di belakang Pak John ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Kohar Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Masihkan politik kebenikaannya kita tahu bersama bahwa dua kali pemilu kita terasa kayak terpecah atau terbelah karena apa karena lebih mengedepankan politik adu domba bahkan politik pecah belah dan justru saya sangat sedih ada juga yang kelompok yang justru memelihara Bazar yang Bazar ini yang tujuannya untuk mengadu domba kok itu tidak bisa dibasmi oleh penguasa sekarang itu yang saya sedihkan yang kedua kalau ingin maju katakan tiga pasang nanti saya berdoa Mas Kohar tiga pasang jangan dua pasang karena kalau dua pasang calon presiden wakil presiden itu agak keras di lapangan kita berharap tetap dua lebih dari dua supaya tiga pasang dan kita berharap calon-calon ini menyampaikan kepada para pendukungnya supaya menyampaikan narasi dan diksi dalam merangkul masyarakat untuk memilih calonnya itu dengan asasi narasi yang baik yang mendidik jangan sampai saling menjatuhkan misalnya sekarang ada kelompok tertentu yang menyatakan jangan menggunakan politik identitas padahal dia sendiri melaksanakan itu nah itu nanti biar masyarakat yang akhirnya dan terakhir saya berharap siapapun nanti yang jadi presiden dan wakil presiden membangun bangsa itu apabila keadaan bangsa ini selalu sejuk keterbalahan tidak terjadi kebindekaan terjadi maka pembangunan ini bahkan berjalan dengan baik dan lancar terima kasih baik terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk pendapatan selamat pagi Pak ini menarik Mas Kuhar kalau empat pemirsa Metro TV kita pakai sebagai gambaran sebenarnya masyarakat sudah cerdas untuk melihat bagaimana politik kebangsaan ini bisa kebindekaan ini dilakukan pertanyaannya kembali lagi apakah kemudian elit-elit partai yang lain karena ini kan baru satu baca pres baca wapres yang mengutarakan ini apakah yang lain kemudian juga mau mengedepankan hal ini karena kita bicarakan kontestasi kontestasi itu sering harus menjelekan lawan supaya suara saya banyak dan saya yang menang begitu bagaimana ya silahkan dengan negatif campaign tetapi jangan sampai membuat politik yang memecah belah karena begini ada yang di dalam masyarakat tertentu perdebatan yang tidak ada isinya atau debat kusir yang isinya menyerang person seseorang itu dianggap sebagai bagian dari memusuhi sehingga bagian dari permusuhan atau bagian dari menantang itulah mengapa kalau ada orang menyatakan apa namanya ujaran-ujaran yang sifatnya itu sangat keras di kita belum bisa diterima sebagai bagian dari dinamika karena itu para elit sebaiknya menggunakan diksi menggunakan narasi menggunakan bahasa-bahasa yang memang ya di dalam kebudayaan kita itu diterima sebagai bagian dari kebudayaan bukan berarti menghilangkan esensi perbedaan karena perbedaan tidak mungkin dihilangkan orang di dalam internal saja ada perbedaan apalagi dengan mereka yang di eksternal di luar jadi bagaimana kita menyampaikan gagasan menyampaikan ide menyampaikan perbedaan-perbedaan itu tapi dalam situasi yang memang akademik dalam situasi yang intelek dalam situasi yang terjaga narasi dan diksinya yang sehat tanpa harus ya betul tanpa harus menyerang pribadi pribadi-pribadi yang akhirnya nanti anak buahnya ikut mereka yang dibawah di akar rumput menjadi ikut-ikutan seperti penggunaan kamu cebong kamu kampret itu kan merendahkan derajat kemanusiaan itulah kenapa di kita kalau orang sudah disetarakan dengan binatang maka berarti dia sudah berada dalam posisi yang sangat rendah nah ketika disebutkan kecebong kan binatang kampret binatang kadrun kan juga disebut sebagai binatang kadal gurun katanya seperti itu apa salah binatang itu ya padahal binatang-binatangnya bagus ya sebutan-sebutan seperti itu adalah sebutan-sebutan yang merendahkan kemanusiaan siapapun yang menggunakan hal-hal itu untuk untuk menyerang lawannya maka sebetulnya dia sudah berada dalam posisi merendahkan manusia itu pertanyaannya Pak Ondo tadi kan bahwa Pak Ondo tuh khawatir kalau kemudian nanti ada varian baru COVID aja kan ada banyak varian karena menurut Pak Ondo karena disini ada mantan cebong atau masih cebong dan disitu atau disini juga ada mantan atau masih kampret nah ini bagaimana menghilangkan cebong dan kampret karena sudah 10 tahun loh Mas Kelar ya bagusnya adalah kali ini kita menyaksikan ada ada 3 kan paling tidak 3 calon yang sampai sekarang koalisinya sudah terbentuk sudah fix gitu kan tinggal satu calon bahkan sudah punya bakal calon WAPRES tinggal 2 lagi nanti mengumumkan bakal calon WAPRES yang tiga-tiganya ini diantaranya kan dulu pernah menjadi korban kalau dia bisa dikatakan sebagai korban atau bahkan mungkin pelaku ya yang tergantung sudut pandang dua sebutan itu yang satu berada di posisi kampret satu berada di posisi cebong kalau kita pakai istilah itu lalu kemudian varian itu muncul banyak nah sehingga sekarang sekarang kan sudah kabur iya sebutan-sebutan seperti itu ada cebong yang bisa terbang ada kampret yang bisa berenang juga nah itu kan artinya sekarang sudah sudah menyatu sudah simbol sudah berbaur maka ya kita rayakan kebenekaan kan gitu akhirnya dengan seperti situasi seperti ini masyarakat akhirnya dituntut untuk lebih cerdas lagi bahwa yang kita pilih sekarang itu adalah calon pemimpin yang harus kita kuliti harus kita uji itu adalah ide dan gagasannya bukan bukan cap stempel-stempel yang selama ini ada masalahnya mas kuar tadi Pak Tasrik menggarisbawahi masih ada buzzer atau sekarang kalau kita baca ada katanya buzzer di belakangnya ada P buzzer rupiah begitu yang kemudian buzzer RP betul terus menyuarakan narasi-narasi cebong Anda saya kampret Anda kampret saya cebong kadrun itu masih terus ada di Instagram di Twitter di Facebook ini bagaimana ya kalau mereka ini kemudian tidak ditanggapi secara berlebihan ya akhirnya kan nanti tenggelam sendiri yang menjadi rame itu kan karena sumbu pendek sebuahnya ada orang melontarkan seperti itu dasar kadrun misalnya mengatakan seperti itu lalu kemudian yang merasa ini lalu menanggapi dengan sangat serius padahal kalau kita cek ternyata buzzer RP ini dia membuat akunnya baru dengan jumlah follower yang tidak sampai 100 lalu kemudian karena ditanggapi jadi melebar melebar menjadi akhirnya semakin viral trending topic dan seterusnya jangan-jangan itu yang diharapkan semakin itu trending maka semakin lancar bayaran kan kira-kira seperti itu nah inilah yang bagian dari pembusukan bangsa ini demokrasi kita ini dibangun bukan berdasarkan hal-hal seperti itu kita menghendaki demokrasi ini adalah demokrasi yang bermartabat demokrasi yang mencerdaskan demokrasi yang membuat rakyat ini menjadi semakin maju menjadikan bangsa ini menjadi adil menjadi sejahtera gitu ya menjadi makmur itu yang diharapkan bukan demokrasi yang memecah belah tadi Pak Ondo mengatakan bahwa semua orang yang masuk ke dunia politik harusnya sadar bahwa politik itu dinamis tidak ada teman abadi tidak ada lawan abadi yang ada kepentingan abadi tapi pertanyaan besarnya kembali lagi Mas Kolar kalau tokoh-tokoh ini bertemu saja tidak bisa bersalaman saja tidak bisa bagaimana kemudian narasi kebinekaan ini benar-benar bisa kita lakukan kita akan bahas di bagian berikut Pak Misa Tata bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Kolar disebut-sebut bahwa masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang melihat patron bagaimana tokoh itu bertindak biasanya akan ditiru oleh masyarakat atau rakyat di akar rumput kembali lagi pertanyaan saya dari awal sebetulnya bagaimana kita bisa meyakini ada kebinekaan kalau kemudian tokoh-tokoh bertemu saja tidak bisa bersalaman saja tidak bisa sementara di bawah dikatakan bahwa kalian harus bineka bagaimana Mas? yang penting adalah salah satu dari katakanlah kalau kita sebut sebagai kubu-kubuan ini itu legowo yang paling tidak ada legawa diterjemahkan mas keikhlasan ada keikhlasan kalau pun toh tidak bersambut itu gayung tidak menjadi masalah yang penting dia sudah punya niat baik niat baiknya sudah disampaikan niat baik sudah disampaikan sudah diwujudkan dalam bentuk tindakan kalau kemudian tidak menerima tidak mau menerima katakanlah menerima uluran tangan tidak mau menerima persahabatan tidak mau bergandengan tangan publik yang akan menilai masyarakat akar rumput sendiri yang akan menilai oh kok kayak begini ya tokoh saya oh kok kayak begini ya kok kayak gini mau jadi pemimpin menjadi pemimpin bersalaman saya tidak bisa ya itu yang yang akan dilihat oleh masyarakat akan dipotret oleh masyarakat kalau kita lihat percakapan-percakapan akhir-akhir ini misalnya kalau ada yang terlalu katakanlah misalnya terlalu baper di dalam politik maka masyarakat juga akan akan mengkritik tokoh-tokoh atau elit siapapun yang yang gampang baperan karena masyarakat kita paham tuh ya paham masyarakat kita paham kayak kalau kita lihat dari bahasa-bahasa komentar-komentar mereka di media sosial yang memunculkan itu masyarakat bisa kok menganalisis memotret dengan jernih mengotret dengan mengatakan bahwa iya kalau memang mau terjun secara total di dalam berpolitik maka harus punya ketangguhan itulah risiko politik begitu ya ada risiko-risiko politik yang harus ditanggung dan jangan jangan lembek di dalam politik politik itu adalah pertarungan yang keras tetapi bagaimana pertarungan yang keras ini kita tetap bingkai dalam konteks kebindikan Indonesia bukan saling bunuh tapi bukan saling bunuh tapi untuk saling memperkaya karena problem kita banyak jadikan perbedaan itu sebagai jualan untuk gagasan jadi politik ide politik gagasan harus dikedepankan karena besi menajamkan besi besi akan menajamkan besi dia akan menjadi pisau yang akan lebih lebih tajam untuk membedah membedah apa? membedah problem-problem yang kita hadapi saat ini bukan untuk saling membunuh bukan untuk saling membunuh sebagai pisau analisis itu nah bayangkan Leo kalau kita punya calon presiden dengan gagasan yang sama sekali berbeda tetapi masing-masing pihak itu mampu mempertajam mampu mendetilkan gagasannya itu menjadi planning yang jelas masyarakat akan diuntungkan oleh itu misalnya gini kita bicara satu bicara keberlanjutan satu bicara perubahan lalu ada yang bicara tentang bahwa yang bagus akan dilanjutkan maka yang kurang bagus akan dievaluasi mengapa menjadi kurang bagus siapa yang diuntungkan? publik rakyat masyarakat jangan juga muncul dengan ide kemudian kan ada yang mulai ide begitu kalau si ini menang maka BPJS gratis katanya itu kan gak masuk akal juga begitu kan? iya silahkan silahkan jual ide katakanlah mungkin seenggak masuk akal semuluk mungkin biar nanti masyarakat yang bertanya masyarakat yang menerima gagasan menerima ide itu yang akan menchallenge akan menantang bagaimana caranya? masuk akal tidak masuk akal tidak bagaimana hitung-hitungannya? kalau dia tidak bisa menjawab ya masyarakat nanti akan menilai ah ini berarti hanya pepesan kosong dan itu akan terwujud nanti di pencoblosan di Februari betul nah itu harus ada yang memantik siapa yang memantik? para elit politik para anggota koalisi para anggota poros yang mempunyai masing-masing mempunyai calon ini tajamkan di situ bicara kemiskinan misalnya kesenjangan misalnya gini rasio kita kan justru naik kini 0388 artinya ketimpangan kita bertambah masih menganga jurang antara yang teramat kaya dan dan miskin itu masih menganga kita masih memiliki angka kemiskinan ekstrim yang sangat besar yang tidak yang jutaan jumlahnya bicara jangka pendek polusi di Jakarta dan sekitarnya itu yang harus segera diselesaikan nah bagaimana mengatasi itu misalnya bagaimana polusi itu akan akan diatasi seperti apa misalnya itu untuk Jakarta untuk daerah lain misalnya bagaimana kekeringan ini diatasi bagaimana problem pangan ke depan negara-negara sekarang sedang memproteksi diri mereka masing-masing dengan tidak mengekspor produk pangan mereka India menyetop ekspor beras China juga sedang berancang-ancang seperti itu bahkan Vietnam itu juga sudah berancang-ancang untuk mengurangi ekspor beras nah bagaimana mengatasi itu bagi Indonesia itulah yang harus dijual bukan cebong bukan kampret bukan kadrun tetapi warna-warni kebinekaan keragaman gagasan itu yang akan di challenge oleh masyarakat supaya kemudian kita lupa dengan istilah-istilah binatang tadi saya tidak sebut lagi tapi kita doakan sama-sama supaya kebinekaan ini benar-benar terjadi Mas Abdul Kohar terima kasih sudah hadir tempat ini terima kasih selamat pagi Leo pemisah keberagaman di Republik ini harus disemai dan ditumbuhkan agar mekar berkembang menjadi kekuatan bangsa untuk menatap masa depan yang penuh tantangan politik kebinekaan akan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia mari kita rayakan politik kebinekaan mulai dari diri kita sendiri saya Leon Nassamosrim terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa metro TV Terima kasih telah menonton!